Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sobat semua kali ini kita akan membahas pohon apa saja yang bisa dibonsai tetapi ada baiknya saya memberitahukan bonsai itu apa sih bonsai itu adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang ada di alam bebas berikut adalah contoh dan dari jenis pohon apa saja yang bisa dibonsai sebelum melanjutkan video ada baiknya saya meminta untuk like dan subscribe nya Terima kasih yang pertama adalah pohon santigi santigi adalah pohon yang tumbuh berbentuk semak belukar pohon santigi juga banyak ditemukan di pesisir pantai di daerah tropis Indonesia santigi tumbuh di tanah berpasir berkapur dan tak jarang di sela-sela karang yang kedua adalah bukyanti atau dalam bahasa latin disebut Carmona retusa bukyanti atau akrab disebut pohon okyanti ini adalah tanaman liar yang tumbuh di Asia Timur dan Tenggara pohonnya tumbuh di lahan-lahan kering yang terbuka yang terserah sinar matahari sepanjang hari yang ketiga adalah jade-jade asli atau dalam bahasa latin disebut Portulacaria afra dikenal sebagai elephant food atau spek boom ialah tanaman sekulen asli dari Afrika Selatan yang kini telah dibudidayakan di banyak daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia yang keempat adalah beringin atau dalam bahasa latin disebut dengan ficus ficus adalah genus tanaman yang tumbuh di daerah tropis dengan sekitar 850 spesies yang telah dideskripsikan di Indonesia pohon yang termasuk dalam genus ficus ialah beringin loka beringin kimeng amplas loa dan bodi 5 cemara atau dalam bahasa latin disebut dengan Juniperus Juniperus adalah tumbuhan runjung yang memiliki antara 50-70 spesies yang tersebar di seluruh dunia pohon Juniper memiliki karakteristik yang kuat dan berumur panjang maka ponen cocok digunakan sebagai tanaman bonsai sejak dahulu kalah 6 Pinus atau dalam bahasa latin disebut Pine Pinus adalah genus pohon konifer seperti Juniperus Pinus memiliki 35 spesies yang sebagian besar tumbuh di belahan bumi bagian utara tak berbeda jauh dengan Juniper pohon Pinus pun mampu bertahan dalam berbagai kondisi yang kurang mendukung 7 Maple atau dalam bahasa latin disebut juga dengan Acer Acer atau pohon Maple adalah genus tanaman yang kebanyakan tumbuh di wilayah Asia subtropis seperti Jepang China dan Korea pohon Acer sering tumbuh sebagai tanaman bawah di hutan yang rendang pohon ini sering sekali menyitap perhatian penggemar bonsai karena ada daunannya yang berwarna mencolok dan bentuknya yang menarik 8 Ajalaya atau dalam bahasa latin disebut dengan Rododendron Ajalaya atau Saliyah adalah genus tanaman yang tumbuh di wilayah beriklim sedang pohon Ajalaya tumbuh sebagian besar di Asia Timur dan Amerika Utara pohonnya kini banyak diberidayakan di hampir seluruh dunia dan sering menjadi tanaman hias yang indah karena banyak variasi warna dan bunga yang dihasilkan contoh di atas adalah pohon Ajalaya satsuki 9 anting putri atau dalam bahasa latin disebut dengan Raigthia religiosa anting putri merupakan tanaman berbunga yang seringkali digunakan sebagai tanaman bonsai pohon anting putri tumbuh dari Indonesia hingga ke China dan di beberapa tempat lain seperti Vietnam 10 kesemuk atau dalam bahasa latin disebut dengan Diospyrus kaki bonsai kesemuk adalah nama pohon buah dari keluarga Diospyrus dalam bahasa Inggris pohon kesemuk disebut Oriental Japanis Persimon atau Oriental Chinese Persimon ini adalah salah satu pohon buah yang dihargai di Tiongkok 11 Elm Elm adalah tumbuhan berkayu keras dan berdaun lebar yang termasuk dalam genus ulmus pohon gugur ini biasanya memiliki gerigi pada tepi daunnya seluruh anggota dari genus ulmus merupakan tanaman asli Asia Tengah yang kemudian menyebar di belahan bumi utara terutama di kawasan beriklim sedang dari Amerika Utara hingga ke Indonesia sebagian besar spesies ulmus tumbuh di wilayah beriklim subtropis hanya ada beberapa spesies saja yang dapat tumbuh di di wilayah topis 12 boxwood atau dalam bahasa latin disebut dengan buksus adalah genus tanaman yang memiliki sekitar 70 spesies ia adalah tanaman asli Eropa kemudian disebarkan ke berbagai wilayah yang meliputi Asia Afrika Madagaskar Amerika Selatan Amerika Tengah Meksiko dan Karibia tiga belas lohansung atau dalam bahasa latin disebut dengan podokarpus lohansung atau melur adalah nama genus tumbuhan berbentuk pohon yang terbesar di daerah tropis sampai ke Himalaya Jepang Cina dan Indonesia genus ini termasuk dalam suku podokarpaceae yang meliputi 100 spesies 14 Sancang atau dalam bahasa latin disebut dengan Premna adalah genus tanaman berbunga yang pertama kali dideskripsikan pada tahun 1771 Premna tersebar luas di daerah tropis dan subtropis mulai dari Amerika Asia hingga ke Australia 15 Bougainville atau dalam bahasa latin disebut dengan Bougainvillea atau kita biasa menyebutnya dengan bunga kertas adalah tanaman hias yang sangat populer di seluruh dunia ada banyak kultifar bunga yang telah dibudidayakan sebagian besar memiliki bunga berwarna warna yang cerah seperti merah ungu kuning orange hingga putih oleh karena itu bunga kertas menjadi tanaman yang cocok untuk menambah keindahan pekarangan rumah atau taman termasuk bonsai 16 bungur atau dalam bahasa latin disebut dengan Leger strohemia adalah sejenis tanaman berkayu yang dapat tumbuh menjadi pohon kecil hingga sedang dengan ketinggian mencapai 5 sampai 6 meter pohon bungur dikenal dengan nama Sakura loka di Indonesia banyak masyarakat yang menggunakan pohon ini untuk penandu jalan atau halaman rumah 17 Nia atau dalam bahasa latin disebut dengan Nia Nia adalah genus tanaman dalam keluarga Nictaginaceae yang berasal dari Karibia Amerika Tengah dan Selatan genus ini dinamai oleh ahli botani Jose Favon dan Hippolyta Ruiz untuk menghormati Luis Ni seorang ahli botani di ekspedisi malaspina 18 sakura atau dalam bahasa latin disebut dengan prunus serulata sakura adalah spesies pohon yang berasal dari Jepang Korea Cina dan India pohon sakura Jepang merupakan pohon utama penghasil bunga sakura pohon berbunga indah ini banyak tumbuh subur di wilayah subtropis hingga sedang dan jarang bisa tumbuh di iklim tropis 19 ume atau bisa disebut dengan prunus mume atau bisa juga disebut Chinese plum dalam bahasa Inggris adalah spesies tanaman dari genus prunus seperti sakura ia adalah tanaman asli Cina yang sekarang ini sering ditanam untuk dinikmati keindahan bunganya atau diambil buahnya bunganya sering dijadikan objek sastra dan seni lukis oleh seniman-seniman Asia Timur dan Vietnam 20 bis atau dalam bahasa latin disebut dengan Fagus Fagus adalah genus pohon kugur daun yang tergabung dalam keluarga Fagaceae ini adalah tanaman asli dari Eropa Asia dan Amerika Utara 21 Pitaloka atau dalam bahasa latin disebut dengan Loropetalum Loropetalum adalah genus tanaman yang memiliki empat spesies tanaman dalam keluarganya Loropetalum berbentuk pohon semak atau pohon kecil dengan ketinggian mencapai 7-8 meter genus ini berasal dari Cina Jepang dan Asia Tenggara contoh diatas adalah Loropetalum chanis 22 Ginggo atau dalam bahasa latin disebut dengan Ginggo biloba Ginggo biloba adalah satu-satunya spesies yang masih hidup dari divisi Ginggo pita semua spesies lainnya telah punah ini adalah tanaman asli dari Cina tapi sekarang pohon Ginggo telah dibundidayakan secara luas di wilayah subtropis pohon ini memiliki berbagai kegunaan dalam komposisi pengobatan tradisional Tiongkok selanjutnya asem Jawa atau dalam bahasa latin disebut dengan tamarindus indica atau gampangnya kita menyebutnya dengan tamarin pohon asem Jawa termasuk tumbuhan tropis pohon ini diperkirakan berasal dari Afrika Timur dimana jenis liarnya ditemukan sejak ribuan tahun lalu pohon asem Jawa telah disebarkan ke Asia dan kemudian ke Karibia serta Amerika Latin 24 jahitun atau dalam bahasa latin disebut dengan olea olea ialah genus tanaman yang terdiri dari sekitar 40 spesies pohon ini dikenal dengan nama jahitun di Indonesia asalnya dari daerah beriklim hangat dan daerah tropis di Timur Tengah Eropa Asia Selatan Afrika Asia Selatan dan Australia 25 vir atau dalam bahasa latin disebut dengan abyss vir adalah tumbuhan konkipir dari genus abyss yang terdiri dari 48 sampai 55 spesies pohon ini banyak ditemukan di pegunungan di Amerika Utara Amerika Tengah Eropa Asia dan Afrika Utara pohon ini masih bersaudara dekat dengan genus sedrus atau pohon aras atau seder 26 adalah wisteria wisteria adalah genus dari tanaman berhunga dalam keluarga babaseai yang mencakup 10 spesies pohon berkayu ia adalah tanaman asli China Korea Jepang dan Amerika Timur beberapa spesiesnya telah terpilih menjadi tanaman hias yang terpopuler 27 akasia atau dalam bahasa latin disebut dengan acacia akasia pertama kali diidentifikasi di Afrika oleh ahli botani Sweden pada tahun 1773 sampai tahun 2005 diperkirakan ada sekitar 1300 spesies akasia di seluruh dunia sekitar 900 diantaranya adalah tanaman asli Australia dan sisanya tersebar di daerah tropis dan beriklim sedang dari Eropa Afrika Asia dan Amerika 28 kemuning atau dalam bahasa latin disebut dengan muraya paniculata kemuning merupakan tanaman berbunga yang tumbuh di wilayah tropis pohon ini dapat mencapai tinggi enam sampai tujuh meter dan berbunga sepanjang tahun tanpa musim masyarakat Minangkabau secara tradisional menggunakan akar kemuning untuk membuat gagang pisau dan kolam 29 delima atau dalam bahasa latin disebut dengan chemical granato pohon lima berasal dari timur tengah dan saat ini tersebar di daerah subtropis dan tropis jauh dari habitat aslinya tumbuhan ini menyukai tanah yang gemur tidak terendam air dan dekat dengan sumber air pohon lima sering ditanam sebagai tanaman hias tanaman obat atau untuk diambil perbuahnya 30 serut atau dalam bahasa latin disebut dengan streblus asper serut adalah pohon berukuran sedang yang berasal dari daerah kering di Indonesia Kamboja Thailand India Sri Lanka Malaysia dan Vietnam pohon serut memiliki sejumlah kegunaan misalnya dalam pembuatan kertas di Thailand yang sudah berlangsung selama lebih dari 700 tahun 31 adalah pohon waru atau dalam bahasa latin disebut dengan hibiscus tiliaseus waru atau si hibiscus atau hibiscus tiliaseus adalah tanaman yang masih semarga dengan kembang sepatu pohon waru banyak ditanam sebagai pohon penanduh di tepi-tepi jalan raya dan sungai karena akarnya tidak dalam dan tidak merusak bangunan di sekitarnya 32 Gardenia atau dalam bahasa latin disebut dengan Gardenia jasminoid Gardenia adalah tanaman perdut dari suku kopi-kopian atau Robia ceae bunganya berwarna putih dan sangat harum secara fisik pohon kaca raya piring atau Gardenia memiliki bunga yang mirip dengan melati atau jasminum namun mereka tidak bersaudara masih banyak bonsai yang tidak saya sebutkan salah satunya adalah pusu polisongo kamelia cucur atap sikat botol anggur brazil wareng kaliage jeruk kingkit javaranda large lilac bambu mikro jeruk limau selaci gula gumantu seribu bintang kawista pacar Cina randu alas kayu putih sikas dedalu yew cedar cipres apel liar natal palm black olive pupus merah atau pucuk merah lantana asoka jambu biji kaliandra aplas dan yang lain-lainnya intinya adalah pohon bonsai dapat dibuat dari hampir semua jenis pohon tapi mencocokkan spesies dan cuaca adalah yang paling terpenting karena itu rekan-rekan perlu melakukan penelitian mendalam untuk melihat habitat pohon yang akan dipilih dan pohon apa cocok untuk lokasi rekan-rekan tinggal jika masih belum yakin pohon apa yang harus dipilih silahkan cek deskripsi di bawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi one channel mantap